7 film Indonesia dengan rating tinggi di IMDB, ada yang bisa ditonton di Netflix. Film Indonesia mulai bangkit sejak tahun 2000 yen dan terus berkembang hingga sekarang. Beberapa karya seperti Die Raid 2011 dan The Active Killing 2012 bahkan mendapat sambutan positif di kancah internasional. Pertama, Die Raid 2011. Die Raid, Redemption atau juga dikenal dengan judul Serbuan Maut, adalah salah satu karya terbaik dalam perfilman Indonesia. Film yang dibesut garis Evans ini tidak memiliki plot rumit, namun menyuguhkan aksi yang mengesankan. Kedua, Na Raid 2, Berandal 2014. Menyusul kesuksesan film pertama, Serbuan Maut 2. Berandal dirilis pada tahun ke-2014. Adegan pertarungan yang mengesankan, namun sedikit brutal, berhasil membawa penonton terbawa dalam alur cerita. Alhasil, film ini berhasil meraih rating 7,9 persepuluh di IMDB. Ketiga, Hanzap 2023. Baru dirilis pada April tahun 2023, film ini menuai review positif dan meraih rating 4,6 persepuluh karena plot menegangkan dan adegan yang bikin penasaran. Hanzap berkisah tentang sosok rahayu yang dikucilkan karena dituding sebagai anak dokun santet. Keempat, The Night Comes for U.S. 2018. The Night Comes for U.S. ditulis dan disutradarai oleh Timo Jahjanto, serta dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, Julie Astel, hingga Sherefa Danish. Sarat dengan adegan pertelahian dan kekerasan, film ini tetap menyita perhatian karena plot yang menarik. Kelima, Pengabdi Satan II. Kemunian 2022. Sukses dengan film pertama, Pengabdi Satan II. Kemunian resmi dirilis pada tahun ke-2022. Sekuel ini menceritakan tentang Rini Tara Basro dan keluarganya yang pindah ke sebuah rumah susun untuk menjalani hidup baru pasca tragedi yang menimpa sebelumnya. Keenam, Pengabdi Satan 2017. Ibu yang sudah terbaring sakit selama tiga tahun akhirnya meninggal dunia. Namun kematiannya ternyata membawa misteri yang menakutkan. Sementara sang ayah memutuskan bekerja di luar kota, beragam misteri justru muncul, salah satunya penampakan ibu yang terus menghantui. Ketujuh, Perempuan Tanah Jahanam 2023. 23. Perempuan Tanah Jahanam adalah salah satu film horor terbaik tanah air yang mendapat review positif dari dunia. Dirilis secara internasional dengan judul Impetigore, karya sutradara Joko Anwar berhasil meraih rating 6,6 persepuluh di MDIM. Itulah beberapa film Indonesia dengan rating tinggi di IMDEP karena plot menarik dan didukung dengan unsur sinema yang mengesankan. Selain yang disebutkan di atas, tentunya masih banyak tayangan berkualitas lain yang mendapat review positif dari situs database film ini. Mana favoritmu? Terima kasih telah menonton!